Intro Hai, selamat pagi semuanya anak-anak kelas 3 Ya, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Oke, semuanya sehat Pasti puji Tuhan ya Seperti ibu pada pagi hari ini Dalam keadaan sehat Oke, berjumpa lagi bersama ibu Di video pembelajaran ya Kemarin kita sudah melaksanakan PTS Tapi hari ini kita tetap melaksanakan pembelajaran ya Tetap dalam pembelajaran taring Oke, anak-anak kelas 3 Kemarin kalian sudah melaksanakan PTS Kalau tic kemarin itu lebih mengarah kepada keterampilan kalian Dimana itu ibu meminta kalian mengetik ya Ibu tidak meminta kalian tahu Sebagaimana itu Microsoft Word dan sebagainya Yang penting kalian bisa mengoperasikan Itu yang ibu mau ya Oke, anak-anak kelas 3 Pagi hari ini ibu tidak menjelaskan panjang lebar Tidak memberi tugas sebanyak mungkin ya Oke, untuk pagi hari ini Ibu hanya mau menyampaikan Tentang karena kita sudah mulai mengetik ya Sudah mulai bekerja dalam Microsoft Word Kalau kemarin pada Paint itu Lebih mengarah lebih banyak menggunakan host ya Kenapa kemarin ibu di awal pembelajaran itu Memperkenalkan sama kalian tentang aplikasi Paint Untuk menggambar Supaya itu melatih kalian dalam menggunakan mouse ya Skur, kemudian klik kanan dan klik kiri Kalau kalian sudah linca menggerakkan kursor Itu sudah bagus Itu intinya ya Nah, untuk pelajaran kita ini tentang Microsoft Word Itu lebih banyak melatih kalian untuk mengetik ya Nah, kalau mengetik jangan menggunakan 11 jari 11 jari artinya hanya 2 jari ini ya Mengetik nama Tapi usahakan anak-anak kelas 3 ini Melatih jarinya untuk menggunakan 10 jari Jangan 11 jari Kalau 11 jari itu kebanyakan Gunakan saja 10 jari ya Anak-anak kelas 3 10 jari seperti ini ya Berarti kamu anakan jari jempol Kedua ibu jari ini biasanya diletakkan paling bawah Ini lebih banyak menekan tumpun-tumpun yang ada di bawah Posisikan di spasi ya Kemudian ini jari kiri itu lebih mengarah ke posisi keyboard sebelah kiri Di situ ada caps lock ya Di situ ada shift, ada out ya Kemudian sebelah kanan ini posisikan pada sebelah kanan ya Di sebelah kanan itu ada enter, backspace dan sebagainya Oke anak-anak kelas 3 mati ya Jarinya di rumah gunakan 10 jari ya Jangan 11 jari Oke nah anak kelas 3 pagi hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai keyboard ya Kalian pasti sudah tahu keyboard itu termasuk dalam Apa? Ayo Keyboard termasuk dalam Apa? Perangkat keras pada komputer Nah kalian sudah tahu fungsinya kan? Fungsi keyboard itu apa? Untuk mengimput data ya Untuk mengetik ya Kalau kita memasukkan kata dan sebagainya itu pasti kita ketik Nah dimana kita mengetik? Pastinya pada keyboard Nah keyboard ini ada banyak bentuknya ya Pasti kalau masuk di ruang komputer Kalian lihat di situ Ada keyboard yang terpasang dengan kabel atau USB Ada keyboard wireless Wireless itu tidak menggunakan kabel Ada di ruang komputer kita ya Jadi ada dua jenis itu Keyboard wireless Kemudian keyboard USB ya USB yang menggunakan kabel yang disambungkan langsung ke PC atau komputernya ya Oke anak-anak coba perhatikan ini adalah gambar keyboard ya Pasti kalian sudah tahu Oke Nah disini dibagi menjadi lima bagian ya Ada typing keyboard Function case Cursor case Numeric keypad Nah kalau typing keyboard itu berfungsi untuk kalau kita mengetik ya Mengetik angka atau apa dan sebagainya Nah kemudian function case ini untuk menjalankan perintah Kalau cursor case itu bisa menggantikan kursor ya Kemudian numeric keyboard itu untuk memasukkan Oke numeric keyboard tadi kata ibu itu untuk memasukkan angka ya Kedalam Ini memasukkan angka maksudnya kalau perhitungan ya Control case ya Control case ini banyak berhubungan dengan kursor Function case itu banyak menjalankan perintah-perintah ya Kemudian typing case kalau kita mengetik Nah anak-anak kalian sudah tahu ya Enter Itu sudah tahu fungsinya Dipelajari ya Tab Nah disini ada tab Itu untuk menggeser tulisan dengan jedah ya Ada jedah dikasih ada jarak Kalau kita mau menekan tab caps lock Itu kepanjangan dari capital slot ya Itu untuk memberi huruf besar pada tulisan Sip itu biasanya untuk memberi huruf kecil ya Oke Coba diperhatikan dengan baik Kalian bisa mempelajari di rumah Kalau orang tua ada di rumah silahkan minta tolong untuk mengarahkan kalian ya Karena pastinya apalagi yang orang tuanya kantoran pasti tahu tentang keyboard Tombol enter pasti kalian sudah tahu ya Tombol enter ini Ini sangat penting ya Nah tombol enter ini Memiliki fungsi tombol enter dapat digunakan untuk memindahkan kursor ke baris bawah Berarti kalau kita masuk paragraf baru berarti kita menggunakan tombol enter Kalau spasi itu hanya memberi jarak pada tulisannya Oke Nah kalau sempat Ada banyak ya fungsi keyboard pada komputer sebenarnya Nah ada misalnya kontrol B Kita menekan C Kalau pada keyboard itu tulisannya C C T R C T R Nah kalau kita menekan itu dengan huruf B Itu untuk membuat tulisan menjadi tebal Tapi anak-anak kelas 3 Kalian kan masih mengenal komputer dasar Nah makanya ibu tidak mengajarkan semua yang instan dulu Ibu mengajarkan yang secara bagaimana kalian harus halusannya Kalau kita menggaris bawahi berarti ada pada tombol perintah di menu home Ya seperti itu Icon ya Iconnya itu underline Kita link untuk memberikan tulisan dan sebagainya Oke anak-anak kelas 3 Silahkan ya Kalau ada di rumah Keyboard Silahkan perhatikan baik-baik Kamu harus tahu Oh ini fungsinya ini Ini fungsinya untuk ini Ya kalau tidak jelas penjelasan di buntuk kali ini Kamu bisa cari di internet Ya Minta tolong sama mama papa Ma Tolong carikan dulu gambar keyboard Saya mau belajar Nah kamu lihat disitu Enter fungsinya untuk apa Backspace Pastinya kalian tahu Ada disitu untuk Berfungsi untuk Menggantikan mouse sebenarnya ya Mengarahkan kursor Ada yang arah ke atas Arah ke samping kiri kanan dan sebagainya Oke anak-anak kelas 3 Untuk hari ini itu saja yang ibu jelaskan sama kalian Tentang fungsi keyboard ya Mungkin kurang jelas Tapi Ya nanti kalian cari materinya ya Seperti yang ibu sampaikan tadi Oke Sekian untuk pagi hari ini Udah sampaikan selamat berakhir pekan Sampai jumpa di video pembelajaran Dan selanjutnya Tetap jaga kesehatan di rumah Pakai masyarakat Cuci tangan Dan Jaga kesehatan Makan makanan yang berisi Dadah Manyisus memberkati kita semua Sampai jumpa di video pembelajaran